Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Depi Nansari NIM 1810 91 23200 32 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Lamang Kurat Pada video saya kali ini Saya akan Memaparkan tentang Penulisan daftar pustaka Menggunakan aplikasi Mandelay dan Ennod Nah ada pun Yang akan saya paparkan pada Video saya kali ini yaitu Yang pertama cara download Dan install Mandelay Nah selanjutnya Menggunakan aplikasi Mandelay dan Ennod Untuk daftar pustaka Selanjutnya ada Mengisip konsultasi dengan Mandelay Desktop dan Ennod Dan yang terakhir adalah Membuat daftar pustaka Dengan Mandelay Desktop dan Ennod Nah langsung saja Pada pembahasan kita yang pertama Yaitu Tentang cara download Dan install Mandelay Nah ada pun caranya Yang pertama Yaitu Kita harus mendownload aplikasi Mandelay terlebih dahulu Di Https www.mandelay.com Nah disana Kita bisa Mendownload Aplikasi tersebut Kemudian Setelah didownload Kita bisa langsung Meninstallnya Di laptop Atau Di komputer Nah kemudian Klik open Pada program Mandelay Lalu Klik run Setelah itu Klik next Untuk memulainya Yang keempat Langkah selanjutnya Klik ikray Untuk menetujui Kemudian Pilih browser Untuk memilih Folder penyimpanan Untuk menyimpan hasil Dari instalasi tersebut Kemudian Klik next Centangkan Kolom kecil Yang ada Di dekat Run Mandelay Desktop Kemudian Klik install Tunggu beberapa saat Kemudian Centangkan Kolom kecil Yang ada di dekat Run Mandelay Desktop Kemudian Klik finish Nah Aplikasi Mandelay ini Dipastikan Bahwa Microsoft Word Sudah terinstall Di MS Word Plugin Dari Mandelay Desktop Jika tulisannya Masih install MS Word Plugin Berarti Kita harus Menginstallnya Lalu Klik Tombol tersebut Untuk menginstall Yang kedua Siapkan tulisan Kita Dan bagian Yang ingin Direferensikan Selanjutnya Referensi Artikel Pada Mandelay Desktop Mix 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 Microsoft Word Arahkan Kursor Most Anda ke bagian Penelisan Yang telah Dipilih Pada Microsoft Word Lalu Klik tombol Referensi Pada menu Tersebut Nah Ada pun Penggunaan Mandelay Dan EndNote Untuk Daftar Pustaka EndNote Adalah Paket Perangkat Manajemen Referensi Komersial Yang Digunakan Untuk Mengelola Bibliografi Dan Referensi Saat Menulis Esai Ataupun Artikel Nah Ini Merupakan Tampilan Dari EndNote Itu Sendiri Nah Disini Bisa Dilihat Ada Tampilannya Setelah Di Download Lalu Selanjutnya Ada Cara Menisip Klasitasi Dengan Mandel Desktop Nah Yang Pertama Kita Harus Mengakses Mandel Pada Microsoft Word Ini Merupakan Group Icon Dari Mandel Tersebut Setelah Kita Download Tadi Ini Merupakan Tampilannya Di Word Lalu Melakukan Citasi Nah Melakukan Citasi Ini Menggunakan Mandel Sangat Mudah Dilakukan Yaitu Dengan Cara Mengklik Menu Insert Atau Edit Citation Pada Toolbar Atau Menu Mandel Nah Yang Ketiga Adalah Menambahkan Bibliografi Mandel Menyediakan Fungsi Untuk Menambahkan Bibliografi Atau Daftar Pustaka Dari Semua Referensi Yang Dilunakan Pada Dokumen Secara Otomatis Bibliografi Bibliografi Dihasilkan Secara Otomatis Oleh Mandel Ini Merupakan Contohnya Ini Merupakan Hasil Dari Bibliografi Yang Dihasilkan Secara Otomatis Tersebut Lalu Cara Membuat Daftar Pustaka Dengan Menggunakan Mandel Desktop Dan Emang Nah Setelah Aplikasi Terbuka Kita Bisa Membuat Folder Baru Pada Bagian Sidebar Lab Dan Tambahkan Paper Yang Diedit Menggunakan Menu Dilihat Pada Tempat Berikut Nah Ini Merupakan Tampilan Dari Aplikasi Yang Folder Baru Yang Kita Buka Tersebut Selanjutnya Ada Langkah Selanjutnya Edit Attribute Yang Diperlukan Sesuai Karya Ilmiah Yang Telah Ditambahkan Selanjutnya Menginstall Plugin MS Word Dengan Cara Tools MS Word Plugin Setelah Menginstall Plugin MS Word Plugin Silahkan Cek Di Microsoft Word Dengan Cara Pilih Preference Insert Citation Selanjutnya Langkah Copy Sebagian Text Pada Paper Yang Sudah Dan Pastikan Di MS Word Setelah Proses Diatas Selesai Sekarang Aplikasi Mendai Akan Terbuka Nah Setelah Itu Silahkan Pilih Paper Yang Ingin Dimasukkan Kedalam Body Note Nah Selanjutnya Cara Membuat Daftar Pustakanya Secara Otomatis Caranya Itu Cukup Mudah Setelah Kita Melakukan Tahap-tahap Yang Tadi Kita Letakkan Kursor Dimana Kita Ingin Menempatkan Daftar Pustak Tersebut Kemudian Klik Insert Di Bibliografi Di sebelahnya Insert Citation Nah Ini Merupakan Tampilan Sebelum Adanya Sebelum Dimasukkan Daftar Pustaka Secara Otomatis Tersebut Nah Untuk Yang Di sebelah Ini Merupakan Hasil Dari Setelah Dimasukkannya Daftar Pustaka Secara Otomatis Tersebut Nah Selanjutnya Dengan Cara Endnote Caranya Itu Klik Tab Referensi Dan Kemudian Neoreferensi Atau Bisa Juga Dengan Menggunakan Tombol Tandak Plus Hijau Nah Ini Merupakan Tampilan Dari Endnote Tersebut Selanjutnya Default Dari Jenis Reponansi Yang Muncul Memang Jurnal Artikel Jurnal Menuhnya Namun Kita Bisa Menggantiknya Dengan Dropdown Menu Setelah Itu Kita Bisa Mengisi Poin Poin Yang Tertera Seperti Pada Contoh Tadi Seperti Nama Pengarang Tampil Dan Lain Selanjutnya Endnote Akan Secara Otomatis Menuliskan Nama Belakang Ata Shurname Untuk Menampilkan Data Pustaka Setelah Semua Poin Yang Penting Diisi Seperti Nama Tahun Judul Nomor Penerbit Halaman Penerbit Dan Setelah Tutup Window Tersebut Reperansi Yang Kita Tuliskan Akan Secara Otomatis Tersimpan Nah Tidak Perlu Mengisi Semua Data Apabila Memang Data Yang Diminta Tidak Tersedia Setelah Menyimpan Beberapa Reperansi Nah Kita Bisa Melihat Ini Merupakan Contoh Dari List Hasil Endnote Yang Telah Kita Buat Selanjutnya Memasukkan Reperansi Tersebut Kedalam Word Professor Atau Yang Bisa Disebut Dengan Citation Juga Cukup Mudah Nah Disini Kita Bisa Menggunakan MS Word 2007 Yang Secara Otomatis Mengintegrasikan Endnote Ke Toolbar Ketika Kita Meninsal Endnote Pastikan Endnote Dari Library Yang Kita Miliki Terbuka Dan Letakkan Kursor MS Word Di Tempat Yang Kita Maksudkan Klik Insert Situation Di Endnote Atau Tombol Tanda Panah Merah Atau Di Tab Endnote Di MS Word Tidak 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 Selamat Aikum Wadah Wabar Wabar Terima kasih.